salam sejahtera aku tinggalkan bagi kalian semua yang memiliki kerendahan hati disini aku akan menyampaikan tentang cybercrime atau yang sering dikenal dengan kejahatan internet kejahatan internet disini yang dimaksud adalah kejahatan untuk menutup suara kebenaran suara kebenaran itu akan ditutup bahkan sudah ditutup oleh elit global mereka membayar agar suara kebenaran itu ditutup Instagram dengan fact checker jadi suara kebenaran itu akan ditutup dengan fact checker fact checker akan menyatakan bahwa suara kebenaran video kebenaran itu akan ditandai dengan fact checker yang berturiskan fals atau salah informasi padahal itu adalah kebenaran yang sesungguhnya kemudian di tiktok juga akan seperti itu di tiktok akan terjadi bahkan sudah terjadi suara kebenaran suara kebenaran video kebenaran di blokir oleh yang namanya pelanggaran panduan komunitas terus elit global sudah membayar mereka untuk memblokir suara kebenaran video kebenaran karena itulah orang-orang juga tidak akan tahu kebenaran itu dan mereka akan tersesat di youtube juga akan ada surat dari pihak youtube jika menyuarakan kebenaran karena mereka sudah dibayar oleh elit global untuk memblokir video-video yang mengeluarkan cahaya video-video yang membuat orang-orang sadar dan bertobat maka dari itu kalian berhati-hatilah jangan sampai kalian tertipu suara kebenaran akan selamanya ditutup oleh elit global karena dunia tidak ingin anak-anak Tuhan kembali kepada Tuhan maka dari itu elit global berusaha untuk menutupi segala suara kebenaran itu janganlah kalian takut tetaplah bersuara tentang kebenaran karena kebenaran tidak akan pernah bisa disembunyikan terus-menerus karena mereka takut kepada manusia-manusia yang sudah bercahaya yang sudah mengeluarkan aura hati nurani masing-masing untuk itu janganlah kalian takut akan apa yang terjadi di depan teruslah berusaha untuk menyuarakan kebenaran karena kebenaran akan segera ditutup oleh dunia bahkan orang-orang yang mencari kebenaran tidak lagi mendapatkannya karena mereka tidak mencarinya bahkan yang mencari kebenaran itu sudah tidak bisa lagi pada saatnya nanti akan ditutup semuanya akses semuanya di blokir semuanya akan menjadi menjadi suara dunia kejahatan akan dianggap menjadi hal yang lasim dilakukan kalian kalian harus berjaga-jaga kalian harus berhati-hati kalian harus bisa membedakan mana roh yang dari ilahi mana roh yang dari dunia 66 dunia ilahi membongkar segala dosa-dosa segala tipu daya iblis setan dunia ilahi akan selalu menyadarkan umat manusia bukan menghanyutkan semua manusia ke dalam dosa dunia ilahi ini sangat menyayangi semua umatnya Tuhan umatnya Tuhan selalu dikasih oleh Tuhan sendiri Tuhan kita Yesus Kristus Imam Mahdi yang memimpin anak-anaknya menuju kerajaan seribu tahun damai janganlah kalian takut janganlah kalian bimbang janganlah engkau ragu akan perkataanku ini roh alfa dan omega akan selalu menyertai anak-anak di akhir jaman ini jangan sampai kalian patah semangat untuk terus menyuarkan kebenaran sampai pada masa kesudahan yang aku tentukan nanti jangan sampai kalian terpecah belah terpecah tercerai karena manusia cahaya sudah dipilih di akhir zaman ini untuk menyuarakan kebenaran untuk bisa mengalahkan setan-setan yang berada di udara kalian kalian jangan takut teruslah bersaksi teruslah ceritakan mimpi kalian di akhir zaman ini semua anak kecil sampai tua-tua selalu mendapatkan mimpi jika mereka memiliki kerendahan hati aku menyampaikan ini supaya kalian tetap dalam terang walaupun dunia sudah dalam kondisi gelap Tuhan Yesus menyertai kalian semua sampai masa kesudahannya nanti amin amin haleluya amin amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati